kakak kakak Vera mananya jadikan seolah-olah ini netizen yang nggak nggak paham kan iya gue nggak paham paham jadi kayak diulang lagi dan biar orang netizen tuh ngerti kenapa awal permasalahannya gitu kayak jadi ini ceritanya lu kan memang Instagram gini kayak kita-kita ngeliat nih kita lu mau bisnis namanya tinggal di luar betul bisnis gitu kan ya lagi pas lu semua bisnis itu lu hubungin sini kita 70 juta 30 karena barang belum dapat jadi lokasih setengah terus barangnya kemana sekarang enggak belum jangan sampai sana dulu apa tadinya pakai nama klinik sebelum Nikita tuh dia kerjasama klinik namanya ADS by Nikita jadi ADS nama kliniknya terus karena artis kan jadi ADS by Nikita Mirzani berantem tuh si dokter sama si Nikita jadi sini kita udah nggak mau nggak mau pakai si dokter lagi dia ngeracik sendiri itunya apa ingredientsnya jadi si adesnya dihilangin jadi Nikita Nikita Mirzani doang oh terus-terus sama dokter itu lu kenal enggak 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 kenal kenal kalau dikenalin juga awal lu bisa reseller yang jadi kenal dan dan sedek dokternya dijahatin sama sini kita dokter-dokter Indonesia Indonesia punya klinik namanya kita kenal nggak kita kenal nggak orang-orangnya seperti kayak kita kita gini kan namanya dokter kan seperti kayak di mana-mana kan terkenal belum viral karena kan tadinya punya sama-sama sama sini kita di viralin kan karanya dokter kecantik dokternya cakep cakep oke nah terus ya terus dah ribut berdua jadi jadi kan kita udah udah DP dong kita udah bayar enggak jadi nggak bisa mundur juga kan ya udah dia ngeracik sendiri lambat nambat laun-nambat laun jadi tujuh bulan duit mandak duit mandak 30 juta itu di dia ya 30 reseller Iya berarti berapa kan berarti wangnya diputer ya diputer sama dia satu N dia satu berarti diputer tuh sama dia diputer sama dia terus tujuh bulan lu minta ini diminta dibalikin enggak terus dia bilang ya udah skincare-nya ditunda dulu ya lu beli lip serum semuanya jadi kita diharuskan belum beli lip serum semuanya jadi lipgloss suruh beli lipgloss dari skincare suruh beli lipgloss logika nggak soalnya kalau skincare kan bepomnya susah kan karena ada empat ada empat rangkaian kan gitu kan kalau lipgloss kan cuman satu jadi dia udah lipgloss ya udah pada beli lipgloss dulu deh gitu gitu akhirnya gue beli harga lipgloss ini berapa coba tebak 70-80 ribu 300 ribu oh gila serius kalau ada yang ada dampak lipglossnya doang gila terus akhirnya lu beli tuh berapa banyak lu beli satu enggak ada pilihan so karena karena debia kalau misalnya enggak mobil lipglossnya lu harus pada udah keluar semua skincare kita udah tunggu-tunggu tujuh bulan disuruh keluar gila kan emangnya lagi pas menaruh duit itu emangnya enggak ada surat ketahukan ada ada lu baca kontrak kerja ada nah kontrak kerjanya itu berapa bulan uang harus dijanjikannya tiga bulan selesai cuman kan ala-ala kofi ala-ala gitu kan tapi nggak ada kontrak nggak ada kontrak bilang harus beli lipgloss kan iya udah tanggung daripada gua nggak dapat apa-apa gitu kan nah terus datang lipgloss 300.000 itu ke Amerika ke Indo Bandung Bandung aku jadi reseller Bandung karena adikku karena aku aku enggak perlu duit segitu Sika aku buah ini buat bisnis apa keluarga ku di Bandung oke nah akhirnya ujung-ujungnya tujuh bulan nggak diambil lu ngamuk enggak barang lipglossnya datang tapi barangnya enggak enggak lipglossnya datang terus kak lipgloss 300.000 kayak lipgloss 15.000-an ini ya jadi gua mikir kita udah udah beli banyak barang udah banyak keluar juga udah nunggu tujuh bulan juga gitu kan terus tiba-tiba barangnya barang 15.000-an gitu jadi aku aku juga enggak enak jual ke customernya kan 300.000 lipgloss 15.000-an kan jadi lucu gitu loh nah disitu itulah berantem gua gua sama sama reseller reseller lain kok komplain yang yang ikut campur Fitri Fitri ikut campur lu ya yoke di Amerika kalau misalnya lu merugikan Nikita gua perkarain gua bakal kenapa penjara itu lu kok merah aja cuman kalau lu sedangkan reseller yang 29 orang itu pada kemana kok cuman lu karena mereka tak apa fans beratnya Nikita kalau gua nggak ngefans Oh my god akhirnya mereka antep-antep aja 30 juta hilang itu juga kalian belum tahu benar ini langsung sih dijualnya pelan kan tapi kan akhirnya ya akhirnya gua kena akhirnya gua di diserang sama Fitri oh terus lu kaget nih siapa nih orang iya gua kaget gua nggak kenal lu gua nggak ada ikut campur sama lu kalau lu ngancam-ngancam gue gitu kan gua paling gua paling nggak suka diancem-nancem sama orang gua langsung sikat lu bilang lu siapa gua langsung bukit gua langsung bongkar tentang skincarenya nah tentang reseller tentang semua kebusukan dia tentang sini kita nangis-nangis nah disitulah hang on lagi pas lu ributnya ini dibalas sama si Fitri itu lu cuma lewat whatsapp tuh ya kan lu kan Instagram tapi udah Instagram apa belum tuh udah main Instagram udah main Instagram tapi lu follow-followan sama si Niki ya nah terus waktu pas lu di labrak sama si itunya gimana dilabrak ya caranya di whatsapp whatsapp lu kaget nih nomor siapa gini ya random person gitu ya dari 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 Niki tanya langsung kirim ke gua nih banci Nito nih lihat tuh bakal dipenjarain marinir bakal datang rumah lu kata gua gua di Amerika mana mana ada marinir mau bisa datang sih ala-ala preman jadi sini kini dipang sampai tergantung sama si Fitri kayak bilang kali ini punya kekuasaan kali gitu namanya uang akhirnya ujungnya lu ribut lu kaget sama Fitri lu balik bales lu dapet ga duit lu balik yang 35 juta gua jual rugi gua kasih ke temen reseller yang lain jadi gua modalnya berapa kayaknya moda kan modalnya tiga puluh berapa 2 juta kan karena kan 70 juta lebih jadi aku transfer ke dia tuh 35 juta pas aku dia akan belum dipotong biaya-biaya jadi gua rugi-rugi tujuh juta 8 juta lah iya iya kan udah tunggu tujuh bulan 30 juta ngerti nggak sih jadi ruginya sih ya buat gua nggak masalah cuman kan kalau duit rugi namanya bisnis Oke lah kak rugi gitu kan tapi enggak juga diancem-ancem di sosial media gua deh foto gua di upload-upload dibikin YouTube dibilang gua penipu dibilang gua disana gembel Oh jadi waktu pas nama lu naik-naiknya itu di sosial media itu dibilang sama dia tuh di Instagram-nya dia iya ktp gua di-upload segala macem ih serem nah terus akhirnya lu bongkar semua benar terus disini kita sekarang sekarang kita singkat satu cerita ya akhirnya tuh tahun karena lu yang diancam lu balis ancam tau kan tuh udah berapa tahun yang lalu kan ya tiga tahun yang lalu kan ya juga bilang karena udah udah zamannya kovid kalau nggak salah ya ya bener nah terus sekarang kenapa udah borok istilahnya kan tuh borok kok dikorek lagi emang masalahnya apa lagi sekarang ya sekarang baru pecah seni kita sama fitri kan pecah kemana-kemana orang pada ngebelain fitri sama nikita kan karena mereka artis kan ah lu sampai dibuli gua dibuli sama eh bukan lagi diancem dibunuh di segala macem aduh Tuhan terus mau ditembak makanya si kodok juga ujung-ujungnya nyerang gua gara-gara seni kita kan Oh kodok juga ngikut-ngikutan Iya Oh kodok kenal sama nikita sama fitri enggak harusnya kodok tuh kenal sama nyerang gua dulu terus berantem gara-gara eh ya gara-gara bunda kola juga gitu kan ya teman-teman sama si fitri ini akhirnya sekarang fitri sama nikita ribut itu bukan settingan bukan bukan karena si nikita juga pengen bikin film bukan bukan itu bisa jamin lu bisa jaminnya apa ada ada rekaman rekaman apa sih sih nikita sama fitri berantem bener-bener teman ada itu tentang apa itu kasih-kasih ke lu sedikit lah tentang anaknya si Loli itu di brainwash sama si fitri Loli katanya jangan pulang biar tante aja fitri yang support kamu selama di UK kan mama kamu udah nggak ngasih uang jadi sama tante aja kamu stay di sana biar nggak usah pulang lagi kamu ngapain pulang lagi ke Indonesia di sana lebih bagus apa apa biar lu kamu bisa mandiri biar kamu ada masa depan kalau di Indonesia ya ntar kamu depresi lagi jadi nikita marah ternyata yang nge-brainwash si Loli itu sih fitri tapi kan itu kan sebelumnya kan waktu pas si Loli ke UK kan nikita Pak Fitri belum berantem belum belum ya kejadian berantemnya itu karena apa nggak mungkin dong karena anak bukan karena Antoni antoni Oh ya antoni pacarnya dia si channel si channel nge-bohongin si Niki gitu si Niki bohongin cincen Oh iya si Niki nge-bohongin si cincen dari situ langsung ribut Iya terus lu taunya dari mana juga lu ada kok anak-anaknya anaknya si Fitri Oh jadi kita sekarang lagi ada pertanyaan dulu ya sebelum kali ini kita lagi lu pas ribut-ribut sama Niki kalau bisa kenal sama keluarganya si Fitri itu gimana ceritanya sampai tadi barusan follower bilang sampai makannya mamanya Fitri aja lu yang kasih makan kok bisa lu sejauh itu kok sejauh itu melangkahnya tuh jauh banget aku punya panti jompo di Bandung jadi mamanya itu kan gelandangan bukan gelandangan sih ditelantarin sama Fitri nah dia lihat ada kontaknya aku di di Bandung namanya ada dan rumah nyinyu itu rumah ansia aku dulu punya tapi udah ditutup karena kan kovid kan ada terus aku juga balik Amerika kan nah dia kontak itu terus terus dia bilang ini nge-nge-nge-nge yang ribut sama Fitri ya karena kan viral jadi si anaknya itu sikap pujinya ini tahu bahwa kok lu apa bahas-bahas Fitri gitu kan emang lu siapa gitu awalnya tuh akhirnya dikontak lagi pas dikontak gimana tuh pasti kaget dong nih siapa kakaknya gitu kan adiknya terus aku kaget lagi lalu tapi secara langsung ya hati gua kasihan kan ini tuh orang keluarga dijahatin Fitri Kak baik bener-bener itu itu kandung apa diri yang gue tanya kandung 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 serius itu yuka lu nggak bohong-boong itu apa makanya ditelantarin sertifikat sertifikat lahirnya Fitri ada segala macamnya ada Kak itu beneran tuh ya asli anak berharka ya apa sih kalau dibilang di Indonesia itu ya anak berharka maling kundang ya bener ya maling kundang ya Nah terus tindakan lu waktu pas lu tahu kayak gitu lu angkat tuh dera apa kan orang tuanya si Fitri Iya terus tinggal di tempat lu enggak gua kontrakin dulu Oh tapi sempat tinggal di tempat apa panti jompo nggak udah tutup kan panti jombonya jadi waktu pas ketemu itu iya nanti cari nyari-nyari itu nyari-nyari panti jompo iya bisa dapet apa dulu WhatsApp kan ada WhatsApp Oh di tempat panti jompo yang udah tutup itu di kondisi gue gini ibu gua bagimu ngomong si Fitri gini ya masuk lu kasih tempat lu kontrakin bener terbiasa kontrakin kontrakin orang yang enggak kenal istilah kasarnya ya Iya iyalah lu kenal dong nggak kenal di Bandung nggak di Jakarta Oke kalau mereka posisi atau di Jakarta lu kontrakin terus bisnisnya anak Iya betul Oke apa kalau lu udah kontrakin ngomong sama si Fitri ini emak lu nih udah kasih tempat tinggal lu masih mau ngebeli gue lupa gitu loh tapi lu kan waktu itu kan belum kuat yakin belum bener karena lu kan misalnya main-main kayak kayak begini-gini dong nih mak lu udah tolong sekarang lu masih mau ngebeli tetap lu dibully lagi tetap dibully masih oke ya lu korek-korek hahaha itu bernama adik gue hahaha lu korek-korek deh semuanya ya tadinya awal sampai dia jadi lontek pun tahu tuh yang nganterin emaknya kok yang nganterin dia ngelontek emaknya mama rita ini Iya nih mamanya mak gue mau ngelontek yang ngomong ngelontek gini mah gini nih Kak Vera nih mah nantarin dong ke hotel ini apa Hayat jalannya lewat jalan mana ya nanti kalau disana mama pulang naik taksi ngelontek tapi dandandanya lontek Oh keanehan gitu Iya iya ya ampun Oh terus udah makanya nih waktu pas itu kan belum punya belum punya nyali lah ya mental luka maksudnya baru-baru jadi lah ya udah jadi udah dapet pegang semua udah nih kayaknya udah dari dari yang segini nih udah pegang-pegang baru-baru bom dia iya katanya lu mau ditembak itu bener katanya tembakan kepala lu tuh bener gak tuh kan katanya kepala katanya diginiin di kepala kata sini kita enggak bohong bohong kalau ngancem kak ngancem di sosial media Iya kalau misalnya tak di Amerika atau di Europe name apa nodong kepala aja tapi kita bisa lapori dia masuk penjara kan nah itu waktu pas bukasih kembali lagi ke mahnya nih waktu pas lu kasih tempat tinggal itu berapa lama lu ngasih hidup orang tuh ya udahlah jangan dibahas juga lah berapa duitnya berapa lama dia tinggal yang lu kontrakin yang aku kontrakin 6 bulanan terus habis itu si cucu-cucunya udah mulai bisnis jadi maka udah bisa menghasilkan uang sendiri aku modalin lah Oh baguslah Oh bener-bener makanya rezeki lu kan ada aja juga bener makanya sampai sekarang kan Duda Tuhan udah kasih tahu nih lu ngebantu ini lu minta imbalan tapi tetap dibully di ini sekarang lu buka lu buka aja semuanya bener kena imbasnya juga kan Nah terus kalau ananya sini kita yang sama dia itu yang gua dengar lagi kata pencian uang tuh gimana ceritanya pencian uang kan nih kita kan dulu udah nggak ada setau gua ya kan ada oknum-oknum yang itu kak nitip-nitip kalau artis kan dia bayar pajak bener real kan kalau misalnya ada movie ada apa dia harus bayar pajak langsung kan kalau kalau pejabat polisi kan mau dapat uang haram gimana caranya ngecucinya paling gampang tuh skincare paling gampang itu apa klinik makanya skincare-nya si ini mereka mereka jualnya murah banget dan ya nggak ala-ala aku yang penting duitnya jadi duit halal kan duit-duit langsung ke bank ya lu ngomongin skincare-nya siapa ini skincare-nya dia dua-duanya oke dua-duanya kan si Fitri juga punya skincare iya Fitri itu kan yang Fitri aku sih iya oh itu skincare-nya dia iya oke jadi Liputrinya ke situ salon di awal-awal gak pernah tau itu lu kalau lu nanya lu bisa masuk ke situ lu bisa lah per KPK yang nggak mungkin juga KPK juga pasti ada dapet cipratan kak iya iya berarti ya kemarin-kemarinan emang emang ngelengkaran setan cuman kan gue pengen nyerang secara sosial media aja bodo amat mau mau dia ketat-ketat atau enggak yang penting orang tahu dia cuci uang ngerti nggak sih jadi jangan gila-gila menyenter pakai pakai ini ya no tapi seolah-olah uang halal gitu loh bilang aja itu pencucian uang emang duit haram gitu kan itu lebih fair ya kalau hanya tidak dia ngomong apa adanya ya kan nih gua dapat duitnya dari sini gitu kan jangan ngomong istilahnya begini gini-gini nah terus yang itu itu kembali ke Fitri nih udah nih kan dia ribetnya sama Nikita ya kan udah nih kita lagi Adam sekarang nah terus yang Nikita si Fitri ini sekarang bergaul sama yang lu bilang tuh katanya semua ani-anian itu artis-artis semua serius ada siapa sih Furmanasara Purmata apa sih Femi yang lagi dia hamil itu Femi Pernasari Femi Femi itu artis artis sinetron iya dijual lah dikenalkan lah kak ani-ani kan kasar banget kak itu kan dulu kan si Fitri ani-anian lontek kalau misalnya yang artis-artis gini kan yuk kita kenalin yuk ada meeting ada bisnis partner gitu nanti terus nginep-nginep di hotel ya sama aja ani-anian sih cuman kan enggak enggak bilang iya gua sejam tiga juta kan enggak gitu kan kak diajak makan diajak dinner meeting gitu loh lebih soft kan oh iya iya good night I will come to your back go I will come to your back later on oh jadi enggak 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 bilang dia tarifnya segini enggak 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 bilang gitu tapi lu tahu itu ani-anian nah itu ya orang-orang itu siapa yang lu bilang kemarin olan-olan itu bukannya sih yang anaknya pacaran sama si Loli kan iya putus nah si olan itu orang apa sih olan itu orang tuanya apa anaknya namanya olan-olan itu olah itu ya si olah ramalan lah sahabatnya Fitri lah betul itu dia juga ani-anian juga ya jadi kalau pelakor sih nggak mau jadi istrinya cuman ya jadi ini ya secara bisnisnya brand ambasador apartemen emang apartemen perlu ambasador Mbak Kak emang jual apartemen harus ada artis gitu kan enggak kan enggak iya nama developer kan ini nah isi ini namanya apa nama nih gua kasih sebut ya nama apartemennya ya nama apartemennya itu aja JHL Calston Residence ada di bsd jadi yang yang jadi markom dan itunya adalah fitri sahuteru dan olah ramlan yang punya orang Cina namanya Jerry itu ya bukan bukan apa temennya yang beda-beda beda lagi beda lagi oh oke nah sekarang nih yang lu maunya apa dari fitri sekarang gue tanya kamu udah ngebom-ngebom dia nih ya mental udah kuat ya kalau Yoko ya mental udah kayak bacai lu bisa nyebut ABC terus dia kemarin katanya cuman ngebahas tadi si Gisel bilang ya malah lah si Yuka Yuka dibilang katanya ngapain gua ngelaporin ngebuang waktu karena dia kan sampah ibaratnya gitu loh tapi dilaporin ada laporan polisinya ada 2020 2020 udah dilaporin gua ada dua laporan Kak ada nih oh berarti dia kena mental dong kena mental kena mental lu berbalik ke dia sekarang dia yang kena mental lu dilaporin iya atas nama fitri yang ngelaporin ini gua kasih lihat nih Kakak nanti lihat WA aja lah ya iya 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 nah sekarang gue tanya Yuka lu kan lebih tahu banget nih keuangannya mereka gimana tuh sekarang keuangannya si fitri ini sekarang yang katanya kan harta gonogini dia udah nggak dapet yang tadinya dia minta sekarang dia nggak dapet ya kan enggak salah salah bukan dia udah dapet harus kembaliin uang harta gonogininya oke harta gonogininya si cincan nih ya iya harus dikembalikan harus dia dapet tapi harus dikembalikan iya ada karena ada penggelapan mobil sama akte suratana yang dia ambil sita terus itu ada jangka waktunya nggak itu kapan minggu depan minggu depan wih seram serius minggu depan kalau seandainya nggak dikembalikan gimana tuh Yuka ya penggelapan kan jadinya dia apa dia masuk penjara si cincan iya tapi kan tapi statementnya si fitri pernah ngomong di live sertifikatnya ada di tangan gua kalau lu mau ambil lu datang kesini nama lengkap loh Rina Nurjaya sertifikat apa vila lu yang di dalam gang itu ada di gue kalau mau ambil lu ambil di kantor gue kapanpun dan itu ada buktinya untuk nanti ntar dipakai pakai iya adon-adon berarti dia cene-cene tuh sekarang di minggu depan iya aduh makanya aku serang KPK karena si mbak-mbak ini dia kan apa nitip-nitip tas itu itu bisa jadi hartanya Cirina loh pusing nggak loh lagi dipimpin maksudnya barang-barang apa nih ditipin mobil mobil oh ditipin ke si fitri pencucian uangan ditipin-tipin kan oke jadi orangnya temennya si fitri yang kaya ini dia kan muterin duit di fitri iya ya dari di fitri terus kalau dipiksa dia nggak punya apa-apa yang ada di fitri kalau lu ngetek KPK semua barang ada di fitri kalau mau cari barang bukti pinter oh bagus bagus iya taruh lah KPK istilahnya nggak terlalu penting tapi kan yang penting kan lu ngetek-ngetek kita mana tahu kali aja ada orang salah satu yang benar-benar baik yang benar-benar lurus di fitri kan bisa ya kan ya seenggak aja dia udah ketat-ketir aja sih kak gua sih nggak masalah mau harta dia berapa bulan dulu minggu depan berarti hari senang berapa hari lagi loh serius deh itu ada lu tahu itu serat jadi minggu depan sidang lagi harus pengembalian nah terus kalau sana yang gue denger yang pernah gue denger yang bukan anaknya si CianCian itu yang di aku anaknya itu siapa? yang bukan anaknya dia bukan anaknya CianCian ini ya anak yang laki itu bukan anaknya dia emang ada cina-cinanya si Renzo? oh Kenzo ya anaknya Renzo Renzo iya yang temannya anaknya sini kita kan iya si Renzo itu bukan anak CianCian? bukan aduh oh soalnya kan kalau Ani-Anian pasti dia curhatnya sama teman Ani-Anian ya kan oke kalau si Ani-Anian itu Ani-Anian enggak? si NM kan udah ketangkep dia mah oh yang dia mana? Kepinski Kepinski oke oh berarti dia sama juga lah ya satu level ya yang enggak enggak kalau dia kan artis beda dong tapi kan si Fitri itu kan bergalut kan sama si NM naik nama naiknya kan gak ada si NM kan? nah disitu berarti waktu si Fitri udah kenal si NM si Fitri itu mantan lontek gitu kan? betul si NM ini baru meranjak gitu ya? ya enggak juga oh enggak juga hahaha beda beda jalur Kak kalau si Fitri kan emang dari Ani-Ani Lampung dari perkebunan teh dia tuh coba aja Kakak oh orang kampung kampung dia enggak pernah kaya oh oke jadi seolah-olah dia bilang punya kakek di perkebunan segala macam dia tuh apa ayahnya tuh pegawai perkebunan mandor ya kasihan terus dia ngomong tinggi-tinggi begini lu yang udah ngomong sama emaknya sama ada yang kasihan ya jatuhnya lu kasihan ya kasihan sama emaknya sebenernya sih karena iya soalnya kan ibu kandungnya nggak mungkin bohong kan iya ditambah lagi kan kakak adeknya ya kan ngomong kan terus dia nggak malu tuh udah ngomong begitu pas udah ngomong ya lu dia kasih makan tuh orang tua ya kan lu kasihin tempat tampung terus dia masih ngebom ke lu dia nggak malu tuh lu nggak pernah DM lu nggak malu lu lu gua udah kasih gini maknya mau dibuat maknya mau jadi dintumbal dia kan main dukun kan dia kayak itu emang harus ngejahatin ibu kandungnya oh oh i serius nih lu kakak kandungnya sampai meninggal gara-gara dia kak persugihan iya ih gila kalau sandai eh kalau sandainya dia bilang katanya dia dia persugihan biar dia kaya tol buat gua apa dia nggak kaya kalau gua lihat ya kaya kaya kalau kaya kaya punya dirim palsu iya kan itu bisnis itu apa misalnya nih beli-beli satu satu M kalau dua kan jadinya yang asli kita jual yang 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 palsu buat orang ngerti nggak sih kak tetap lah ya orang kaya tapi maruk gitu kali ya oh iya bener satunya ya orang kaya tapi maruk licik 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 juga tuh nanti kalau anak sisanya ketangkep otomatis dia harus barang-barang semua harus diusik di harus dikasih dong ke itu dong ke apa sih yang namanya itu ke pemerintahan lah harus kejaksaan 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 apa sih yang itu si Fitri ya nggak rela lah kak kalau misalnya dia kalau misalnya dia mengembalikan hartanya berarti secara langsung dia mengakui dia salah dong jadi jadi dia kaya mengulur waktu oh maksudnya di appeal gitu ya diundur nggak dia lebih mending bayar jaksa itu biar ya udah lah lu tahun depan aja ngambilnya jadi biasa jaksanya nggak nggak nyita itu kan ujung-ujungnya main duit kan siapa yang paling kuat siapa yang itu kan terus terus yang gue tanya lagi nih ya kalau si Fitri kan berarti kan minggu depan gue tinggal tunggu lagi gue gue tontonin tuh gue bakal gue bakal tontonin deh gue tontonin tuh minggu depan juga dan gue tanya nih sekarang Niki Niki lagi pas ditangkep katanya kan gue denger lagi kan dari lu bilang katanya dia udah ngeluarin duit 4M yang mana dibohongin sama Fitri lu tau dia boongin si Fitri si Fitri ngebohongin si Nikitanya tuh gimana kan sini kita keluar misalnya 4M dapet keluar 4M udah ngeluarin duit dia keluar itu dibohongin dibohongin sisi mana tapi kan dia di dalam 2 bulan lebih kak dia kan ngomongin udah sehari juga keluar sehari jadi 500 juta 1M keluar kan si Nikita malu dong di penjara kan dan si Fitri gak mau pake si Fitri gak mau pake duitnya dia kan jadi barang-barangnya Nikita atau apanya dijual kayak yang dijual apa Mercy ya Mercy nya dia dijual kan gitu tapi tapi kalau menurut pandangan gue ya ya yuk ya pas lu ngomong gitu pandangan gue dia tau si Fitri ini kayak ular loh dari mukanya aja kita udah bisa ngeliat ya nah apa kan kita bisa kalau ketemu orang gitu ya atau ngeliat artis gitu ih mukanya jawab amat kalau si Fitri yang ke pandangan gue ya yang gue liat ya dia ular dia tau sini kita waktu itu kan dicobanya ya kan di calonnya endosor dimana-mana lu lihat sendiri istasorinya lu kan gue juga sempat ikutin ini kita kan udah tuh banyak semua endosoran duitnya ada dipepetlah ceritanya cetrek dipepet dijanjiin mau kaya gak lu mau dit gue banyak segini ditunjukin deh nih nih istilahnya nih gue jajah biar biar gue shohor nama gue deh biar gue ngorok gitu kan udah nah kita pengen dong mau seperti kayak si Fitri dong namanya dia single parent pengen cepet cek gue kaya cepet kaya kayak lu gimana caranya ya kan tapi kalau kata gue dibalik udang ada batu lagi pas ini kita ditangkap itu mah udah skenario nya Fitri feeling gue kenapa skenario waktu pas ini kita ditangkap si Fitri gak ada di tempat si Fitri lagi di luar di luar kota bener jadi feeling gue iya jadi feeling gue lagi pas gue tau sini kita ketangkap kan yang pertama kan nama anak-anaknya itu kan enggak kan yang ketangkap keduanya kan di yang di nah si Fitri gak ada di situ lu berpikir kayaknya ini permainan nih karena si Fitri lagi butuh duit ya udah lah masuklah lu masuk lah nyai lu masuk sih ini ngapapalan Niki nanti gue tulang dia turun tuh dia terbang besoknya jeder dia terbang dia pura-pura udah sabar mau cepet besok aja lu kasih disini 500 juta oh yaudah kakaknya aku kasihnya kakak ya bila aku keluar ya pasti begitu ya kan sudah nih kasih lagi duitnya di putar tuh duit Oh kurang lagi Oh Niki sabar nanti keluar lagi diurus jaksa butuh duit lagi gitu bener-bener itu yang terjadi betul yang terjadi itu tapi kak tau nggak si Nikita Tunggu sih Nikitanya tahu nggak tuh dia di jebak tahu 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 yang emang-emang kakak kira ini di penjara gara-gara mengkasus siapa dito Emang dito kenal sama-sama Nikita dari mana enggak tahu juga sih gue cuman tahu katanya penyebaran nama baik Gagara dito mau jual tas Hermes eh sepatu Hermes enggak nih nih gua jelasin ya Fitri Sahut Teru kan temannya Nindi Ayunda Oh pacarnya dito nih ya Nah Nindi Ayunda itu punya mantan suami namanya Aska Ascara nah waktu sini kita pergi ke penjara jengukin Ascara dia pacaran Nindi ke Nindi 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 sakit hati Nindi jeles jadi itu berantem disitu yang nemuin si Ascara sama Nikita itu si Fitri biar si Nindi panas padahal itu kan temennya si Fitri itu awalnya Oke nah terus kenapa kita bisa ke dito Nah Nindi sama Ascara udah pisah karena kan Ascara di penjara kan kasus narkoba kan jadi Nindi ini cari-cari pacar lain baru tadi toh ini Oke jadi mereka udah serang-serangan dibalik klik layar udah serang-serangan karena Ascara sama Nikita udah deket iya Ascara sama Nikita udah ya main cinta satu malam lah ya udah udah ngewek gitu kan Oke Nindi sama Nindi kayak yang kok lu bisa begitu itu sakit hati iya sakit hati karena ngeliatin Nikita kan sahabat temen si Fitri mah nggak tahu gitu kan iya itu kan laki gue itu kan laki temen gue ya kan bener ulur si Fitri bener terus jadi jadi nanti disitu baru berantem Dito sama Nikita sama Fitri kalau misalnya ya sebenarnya suka sama suka juga enggak harus di media sih kan ya diem-diem aja lah orang suka sama suka ngewek mak orang juga ngewek biasa aja kan Kak tapi emang si Fitri pengen dia berantem karena dia tahu Nindi ini apa lagi deket sama Dito jadi dia apa siri karena gitu duitnya banyak Oh si Fitri cemburu sosial sama si Nindi iya ah si punya pacar yang sekarang itu ya banyak sedang pasti Fitri ini suaminya si Censer duitnya biasa-biasa aja yang gitu kan nah yang gue tanya lagi akhirnya Sindi kita Oh lagi pas duitnya habis nih 4 M ribut ya kan anaknya kita nggak bisa dirijak atau gimana lah dia punya kasus terus waktu pas dia ribut sama si Fitri, itu masalah sebenarnya apa? kalau kata gue kalau masalah si kayaknya enggak deh mungkin karena sini kita juga udah tau kalau dia di jebak tiga itu ya duit yang 4 miliar sama dia di penjara karena waktu dia keluar penjara itu dia disuruh-suruh upload-upload berantem-berantem sama temennya Fitri Nick, lu belain gue dong lu serang si orang ini dong baru keluar penjara kak terus disini kita merenung gitu kan gue bilang gue baru keluar penjara lu udah suruh gue nyerang ini nyerang itu berarti lu bajingan gue baru keluar gue single gue udah jauh sama anak gue terus lu juru gue maju ke depan lu gila akhirnya si Pini kita keklik itu ke otak ya, keklik oke, bener berarti aman di kita itu soal benernya orangnya baik kayaknya ya orangnya baik cuman dia lagi kalau emosi lagi tinggi dia terlalu barbar gak bisa kontrol emosi bipolar jadi ada sisi baiknya ada sisi gokilnya oke nah akhirnya akhirnya pas udah tau berantem dong tuh lagi pas berantem berantem apa ini kita ini kita menjauh ala-ala ke Europe ala-ala ke sana gitu kan menjauh dari Fitri kan nah abis itu si Fitri bilang oh gak bisa nih karena kan secara gak langsung gue udah gak bisa megang Nikita kan diacak-acak sama si Fitri Antoni disuruh apa disuruh ini ono disuruh apa dicuci otaknya seolah-olah suruh ninggalin Nikita jadi berantem terus Nikita sama Antoni soalnya kan kalau Nikita pacaran dia gak mau diganggu kan namanya ngewe bisa kayak mavera ya sehari lima kali ya kan lupain deh semua ya makanya Makanya si Fitri pengen berantemin sini kita sama si Antoni biar si sini kita single kalau si Nikita single kan kakak aku tidak begini pasti nyarinya Fitri kan kalau misalnya ada kontor oh bener-bener emang itu yang terjadi oh oke oh dia Nikita ngomong ke lu sebenarnya gue gini-gini yukah gitu Nikitanya gak ngomong ke gue tapi ada orang dalam cuma gue gak bisa ngasih tau oh orang dalam ya salah satu satu pembantunya lah lu cari aja ada salah satu pembantunya lah cari aja satu yang mana enggak sekarang masih disana sekarang masih disana biar dia ada degan gue tau gue tau gue bisa jawab kalau gue bisa jangan dibahas iya kan namanya duit ada-ada duit berbicara ya kak ya enggak jadi semua itu serba duit ya nah sekarang gue tanya juga 3 vlog 3-3 vlog dolar sedikit masa gak ngomong sih kak ya enggak ui gila ya kan itu baru tuh baru keren tuh itu namanya lote bener-bener lote kalau lote cuma minta diantarin sama orang tua bukan lote lonte itu bener itu kalau lote kelihatan gitu kalau rumah kalau rumah gue yakin itu rumah rumah lo beli kan lo punya kerjaan lo kalau aneh dia atau gini sih atau gini tuh maka akhir-akhirnya yang aku mau antara si Fitri ngaku dia salah kedua bayar semua orang-orang yang dia sakiti kayak Cirina balikin hartanya anaknya anaknya tuh 10 tahun lebih gak dibayar loh uang apa sekolahnya loh sama si Cen-Cen loh katanya orang kaya kan anak dua anaknya si Cen yang cewek dua yang sama ibunya ya oke gak dibayar gak dibayar hampir 4 miliar itu dia utang nah itu harus nanti ini dibuka lagi nanti minggu depan iya minggu depan karena kan itu pakai suara kuasa hukum kan kalau gue cuma ngecoblak-ngecoblak aja cuma hukum sosial tapi kan hukum Indonesia ya tetap aja kak harus berjalan sesuai proses kan prosedur iya sesuai prosedur biasanya kalau ada masalah ini masalah aja belakangan gitu ya lu lihat sendiri ini kan masalah ini nih yang satu duitnya gede yang satu kalau ada duitnya kurang gitu kan jual ini jual itu gitu kan ya kan selama kalau si Viti kalau kata gue nih sekalipun dia besok minggu depan bakal itu bakar keluar kenapa? karena yang sekarang yang gue lihat ya yang gue lihat sekarang dia tuh circle-nya itu pencucian uang semua selalu tahu saya tanya nih geng botol saya tanya ya kalau geng botol gue telepon si Dina sama gue telepon Tasia di WhatsApp gue bilang ada yang mau ditangkep orang kosmetik yang jual skincare gak lama satu minggu kemudian keluarkan dia ditangkep ada si Dina bilang gila loh gue tahu karena saat kloyo itu pencucian uang semua nah waktu pas dia pencucian uang bakal menang dia bilang menang enggak cuma bakal diundur undur undur karena kalau di Pemain-Main Jaksa itu kalau main Jaksa itu bakal ah diundur dulu jadi duitnya bagi nanti ada lagi ketiga kita dapet opil kemana nih kesini kesitu duit dulu entah kemana sampai ke MK kalau udah bener-bener di MK ke atas baru tuh duitnya kalau udah dihabis kalau dia minta segini seandainya dia udah mau terakhir nih gue minta dong bayaran 5M terus dia bilang gue udah gak punya ya udahlah jebelin aja Indonesia begitu lu dibawa dulu sampai lu gak punya duit diminta gue minta libaan ya gue udah gak punya udahlah masuk bakal masuk serius bener-bener si waktu iya kan di Indonesia gitu kan sampai tinggi bang ya buktinya kasus ini kan kebuka lagi nih kasus-kasus yang kemarin lagi heboh-heboh ya kan karena duitnya udah gak kuat dibikin Netflix nah dibikinnya bingung iya kan duitnya udah gak ada nih iya lah cuma 4 tahun sama ini nih kasus-kasus ini nanti 4 tahun deh 3 atau 4 tahun bakal habis duitnya udah lah yuka nah kalau lu liat dia susah gitu ya yuka kan lu kan orang beriman ya kan terus tiba-tiba dia susah udah islahnya tuh kalau lu liat pasti kita ada rasa kasihan gitu ya lu udah tolong keluarganya lu udah tau asal-usulnya tuh dia istilahnya bukan dari orang yang dia dia lahir hidup pakai AC kan enggak dia lahir kan bukan pakai AC dia lahir kan dia lahir kan dia masih pakai kipas ya kan nah kalau aneh dia susah pasti mau nolong fitrinya kan gak kenal ngapain anak-anak ngapain nolong si fitri kan dia bisa jadi lontel lagi kan dia tua tuh neng ya tetap aja masih masih bisa lah ya mukanya juga gue gak tau deh filter atau enggak setiap itu bagus ya mukanya ya bener tapi kalau anehnya yang dia bilang katanya dia punya vila di Bali itu bener dia punya vila di Bali bukan bukan punya dia punya cerina iya punya suam apa mantan istrinya si ce istrinya iya bukan vilanya dia kan nah terus yang lu bilang katanya nih ibu sama anak bakal berantem tuh gimana ceritanya fitri sama anaknya bakal berantem tuh gimana ceritanya gue gak tau tuh gue cuman denger darah selingan doang ah gimana ceritanya sampai detik ini pun anaknya gak pernah tinggal sama fitri anak yang cewek itu kan jadi bangga-bangga dua-duanya gak pernah tinggal sama fitri gak pernah yang tinggal yang kuliah di kanada itu kan dua-duanya sama ada adiknya juga dia gak pernah tinggal sama fitri oh tinggalnya dimana sama bapaknya bingung kan iya coba apa yang mau ditanya jadi aku jelasin dulu ya Naira dan Kaira itu kan dari harusnya dari suami pertamanya kan fitri kan namanya Arafah kan Arafah kan oke jadi fitri itu kan kawin sama Arafah itu juga udah bunting waktu kawin sama Arafah Arafah juga udah punya punya istri harus diceraiin dulu jadi ribet si fitri ini dua-duanya dia ngelakorin laki orang yang pertama ngelakorin laki orang yang kedua si cenceng ngelakorin istrinya orang apa suaminya orang juga kan jadi udah bunting si Arafah ini dulu punya kontraktor batu bara gitu si fitri mantan suaminya yang pertama nah kenapa dicerai karena lakinya ini masuk penjara masuk penjara bukan korupsi penipuan batu bara apalah kan kalau bisnis-bisnis gitu kan orang berani duit kan kak menjarain orang biar kapok kan lakinya di penjara si fitri bilang yaudah gue gak ada duit lagi nih jadi dia harus ngelontek lagi ngelontek-lontek lah kok anaknya masih kecil-kecil nih ya anaknya masih kecil-kecil nih ya kecil-kecil dia ngelontek-ngelontek ngelontek-ngelontek dapet lah sebenarnya polela penama polela penama polela makanya dia sekarang rada ini rada kuat karena kalau misalnya mau dibongkar itu anaknya bukan anak cincen anak polela itu anis sisiologo gue sampe nyebut serius mukanya sama lu tau polelanya lu tau lu ngeliat itu polela mukanya sama sama si kenzo indo renzo 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 lu ya mukanya si renzo sama sama itu polela oh kalau terus si cincen itu gak peduli gitu omongan orang lu gak pengeliat itu anak lu gak mirip dia gak peduli gitu pasti gak yaudah yaudah gak karena kan kalau misalnya mereka kan udah satu tim penjahat kan kak kebayang gak fitri sama cincen pecah kongsi itu harta gunung gini bagi dua bongkar-bongkar aib kan jadinya lebih jadi lebih ribet kan sama pencucian uang sih laki bini juga iya satu bandar satu bandar satu pencucian uang kan iya satu nerkebe susah bener-bener jadi udahlah diatepin aja lah mungkin tau kali ya mungkin gak mungkin hubungan mereka rumah tangga fitri itu sering di KDRT sama-sama cincen digebukin dijemur diseret itu anaknya dia kan anaknya kasar banget oke jadi menjawab menjawab pertanyaannya Kak Vera kenapa nanti yang itu bakal bales anaknya karena anaknya Naira yang pertama itu bakal kaget bahwa bapaknya itu bukan Arafah bapaknya Cina muka Cina ya sedangkan Arafah Arab make sense gak kak Indo sama Arab ketemunya Cina itu anaknya si Naira kayaknya udah tau ya namanya Dodo besar kan udah tanya udah nanya-nanya ke orang cuman in denial terus dia kalau misalnya heboh juga dia tau gak bakal disekolahin sama ibunya kan jadi secara gak langsung si Naira yaudahlah gue sekolah dulu habis sekolah nah baru gue cecer karena aku aku taunya dari mana Arafah punya punya cewek baru nah ceweknya ini bilang Naira itu udah sedih apa di rumah nanya-nanya papa tuh papanya aku gak sih iyalah kan mukanya kan dilihat ya kan nah terus gimana tuh kalau sana ketahuan ditinggalin udah sama kayak sini kita dong sama Loli ya enggak lah Kanada masih perlu biaya Naira pinter gue duitin dulu tuh emak gue gak mungkin lah dia udah liat sifatnya si Loli karma ya dia gituin emaknya ya kan sekarang anaknya gituin dia gila karma cepet ya kan digituin emaknya iya benar selanjutnya kan nah sekarang anaknya dia begitu nanti tuh digituin tuh gila sabar-sabar makanya aku pantau terus makanya aku gak kan kata kak Fera kapan aku stopnya tunggu sebentar belum belum masih masih bener belum masih panjang masih panjang sampai dia masuk sampai masuk bui juga sampai anaknya ngomong sendiri nah sekarang lu dekat sama si Naira gue pernah DM sama Naira terus lu apa gak bilang aja langsung to the point lu kan sebagai tantannya kan Tanto sekarang sama Tanto iya 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 kan iya iya lu 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 udah udah lu udah lu sumpah lu ngomong eh Naira kamu tuh bukan batok kamu lu ngomong gimana ngomongnya ya kamu tau gak apa yang terjadi kenapa mama kamu sama aku berantem terus dia bilang gitu no you don't know what you're ruining my family kan ya bahasa inggris kan you're ruining my family you don't know what you're talking about my grandma shit she's she's an evil jadi dia nyalah-nyalahin neneknya neneknya terus bilang well your father is not your biological father gue cek DNA gue bilang gitu god really yes terus what she say then it's like no langsung di block ya gak terima kenyataan tapi tapi dia ada memang dia main sosial media gak tuh si Naira main 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 yaudah si Naira nonton gitu ya seandainya lu mau ngomong apa juga nih jadi Naira nonton ya lu ngomong apa skat hi Naira Naira apa ya namanya Rafa how are you I hope you're doing well in Vancouver British Columbia Canada ya just go finish your study first and become your own independent woman because one day you will know the truth and your father actually the one that who suffered he went to jail for your mom and second your father is not your biological father so for all your life Ifitri has been lying to you so I mean it's up to you if you want to forgive her or not but I'm pretty sure deep inside you're questioning who's my real father don't you want to this is true anti yoke anjing ngomong sama gue privacy 250 orang pasti udah screen record langsung dimasuk nih ini kan bukan akun yang pertama ini kan aku baru follow gue yang nonton berapa orang 253 baru kali ini nonton kecuali kalau masih orang masuk youtube ya yaudah apa-apa deh dari si untuk gue tapi ngomongnya anji malah gue ngomong lagi bodo amatan nanti kan enggak 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 baru gue pemen baru tapi mental gue kuat gue ngomong apa ya gak kak kakvera seolah-olah netizen kan yang bingung gitu ya kan minta penjelasan ngan tapi kan emang kemarin itu dari pertama lu kan ada part pertama kedua bagi-bagi giveaway gua mau ikut lu giveaway juga itu gimana ceritanya kok bisa giveaway lu kasih-kasih ke orang gitu buat apa lu giveaway gitu ya buat jajan buat puluh salah satu ribu seorang kuisnya itu apa kuisnya itu apa bukan kuis nge-repost aja biar kak biar terus ngetek-ngetek KPK biar ktkpk itu mungkin gender ya udah deh gue bikin giveaway lagi gini ya gue bikin aja sekarang ya terus gue komennya tapi ngapain kavera ngikut-ngikutin giveaway kalau mau ngikut follow suruh mereka follow kok akunnya kavera aja follow like ngikutin giveaway takutnya ntar gue di ikut-ikutan bahkan gue kan sebagai netizen pengen tahu ya kan mau perang yang botol yang paling kepo daripada ngadersi ah nggak nggak sih ngomong gini-gini enggak sih itu tadi ngomongnya gini-gini aduh ribet nih orangnya nongol tanya-tanya nah terus sekarang ini kalau kalau sekarang keluarganya Fitri kan itu kan lagi zamannya kofit ya yukah ya zamannya kofit sampai sekarang lu nggak ada tanda-tanda baik sama si Fitri karena emang dia kan nggak mungkin bisa dibaikin tuh orang tapi lu dengan keluarganya si Fitri itu lu masih 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 kemarin ini lagi pas lu pulang lu sempet ketemu sama Mami Rita Mami Rita terus ngomongnya gimana ada perubahan nggak tuh anaknya enggak udah udah diikhlasin sama diikhlasin sama Nenek Mafe Akavera Nenek-nenek 70 tahun mau gimana emang mau berantem sama anaknya Nenek umur 70 tahun bukan maksudnya gua dari Fitrinya itu ada koreksi lah apalagi udah di sosial media di YouTube semuanya kan dibilang ada rasa memperbaiki gitu loh dengan hubungannya dengan orang tuanya enggak enggak ada enggak ada malah malah di apa di jahat-jahatin di di ya gue sih nggak mau bilang itu ya istilahnya Mami Rita ini udah umur 70 tahun dibilang penipu dibilang bohong kesemua-semuanya makanya sampai 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 pindah rumah makan ya tapi kembali lagi yuk ke apa mungkin si Fitri sakit hati sama mamanya karena mamanya tahu pekerjaannya si Fitri siapa terus mamanya enggak mengiakan atau satu atau kedua ya betul 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 itu bener mamanya bilang ngapain lu jadi lontek kerja halal aja ngomong gimana ya ngapain jadi lontek teteh jadi kerja yang bener aja cari suami yang bener cuman kan mereka dia itu udah biasa kehidupan bebas di di Palembang kan sama kakak-kakaknya kan kakak-kakak tirinya kesana kesini diketemuin laki ini ketemuin laku itu itu jadi udah udah biasa mana mau didengerin sama ibu kandungnya kalau misalnya udah sama kakak-kakaknya kehidupan bergabung bebas bukan maksudnya bu salah itu yang teteh gua ngomong nggak gitu maksudnya gua si Fitri mungkin sakit hati sama mamanya mungkin karena mamanya itu nggak ngadidik si Fitri waktu pas zaman masa-masa pubernya si Fitri itu mamanya nggak disitu mana ngelepas si Fitri begitu aja kan ada anak-anak mau tinggal sama Fitri eh Fitri ini nggak mau tinggal sama mamanya mau tinggalnya kakak-kakaknya kakak tiri Oh emang dari awal masa-masa dia teenager Oh emang kakak-kakak tirinya jadi kakak-kakak tirinya ngajarin dia jadi itu apa ngelontong Oh juga sih kalau nanya udah dapet itu toksik ya istilahnya ya dan dia udah senang udah enak kali ya orang enak aja di lontek dipikir gitu kan ngangkang gua dapet duit gua belanja gitu kan bener nah sekarang ini mamanya ada di mana di mamar mamirita ada-ada di Jakarta Oh di Jakarta kedekatannya gua nanya lagi nih kedekatan bisa ke dunia kode Dede Dede Persik ya DP ya itu gimana ceritanya tuh itu juga sempat viral kan yang mamanya katanya disuruh tinggal di tempatnya DP nah itu 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 mau dibahas ga Yuka boleh enggak aku nanya kalau nih kamu ngomong jawab enggak simpel aja lah ya simpel aja lah ya aku nggak kenal Dewi Persik waktu itu aku dikenalin sama adiknya adiknya Fitri Kapuji karena mereka udah udah itu tadinya Kapuji ini mau mau bantuin apa interior desainnya rumahnya rumahnya Mami Dewi ah iya terus enggak sih kenal begitu terus Mami Dewi denger ceritanya dari itu ya pengen udah daripada ngontrak di rumah aku aja baik sih Mami Dewinya Oh berarti waktu pas masalah lu ngasih tempat tinggal dia Dede Persik juga sampai ke kupingnya Dewi karena kan Dewi di karena kan Dewi Persik waktu itu lagi di ribut-ribut sama si kita sama Fitri Iya kita sebenarnya Iya begini ya muter-muter-muter gitu aja ya ketemu ya akhirnya ditempatin ke situ ditolong lah ya terus tapi katanya enggak terima kasih itu benar sebenarnya bukan enggak terima kasih mungkin ya miskomunikasi tapi juga akan kemarin lagi Lebaran terus Mami Dewi Persiknya mau apa konser semacam sibuk jadi ya adalah satu-dua orang yang manas-manasin gitulah ada orang yang nggak suka gitu ya emang sih semua kalau ada perkumpulan lebih dari tiga atau dua orang pasti adalah yang manas-manasin akhirnya tapi kan hubungan sekarang sama Mami Rita keluarga apa Mami Rita sama adiknya ya adiknya Fitri sama Mami kitanya jadi lebih baik-baik aja jadi baik-baik aja ya apa juga yang mau diributin iya bener nggak ada juga yang perlu diributin sih nah terus gua dengar kemarin kalau nggak salah deh lu ngomong kali ini nggak salah ya Iya gua udah dapet ada video tapi katanya si Niki jangan disebarin dulu atau informasi dulu berarti langsung gua ambil gini pikiran gua berarti lu ada hubungan kontak dong yang mau ngamani kita sekarang bukan guanya ada orang ada orang dalam jual jual aman tapi jangan dulu karena dulu karena juga nggak suka sebenarnya gitu ya nggak karena belum gong kan langkah si Fitri masih Goya-goya tak udah jatuh baru gua bom itu gua keluarin tunggu momennya itu abis Iya pokoknya kita lihatin aja ya follower ya kita lihatin kalau sidang minggu depan pasti nanti diundur nanti ada lagi tunggu 2 bulan lagi ya 5 kali sidang pas dia jaksa minta kasih gua 5M gila Yuka tapi ngomong-ngomong itu sekarang hubungan lu kan sama Niki istilahnya manikin dengan ribut gitu kan cuman ya sama yang sebelahnya aja gitu ya itu maksudnya itu kenapa tuh sekarang si Niki Niki kita ngomong Niki ya Kode jadi jadi kembali ke zaman-zaman kalau gua lihat pernah dia ada barengan show sama yang meninggal itu Jep Jep Cepsi Julia Perez yang meninggal pernah ya yang yang almarhum Julia Perez kan dia kalem gitu kan Emang eh wataknya dia seperti itu sebenarnya gue kalau lagi itu dia rasanya kelek ya kalau misalnya lagi itu yaitu sifatnya dia itu sebenarnya introvert pengen di rumah sendiri gitu jarang mau itu cuman kan eh pekerjaannya dia sebagai artis kan ya harus harus punya karakter harus berdrama harus ke nightclub ya dan emang kejiwaannya dia kejiwaannya karena dia instabil karena dia sendirian kan dia keluarga aja jauh gitu kan orang tua aja udah nggak ada pasang pasangan aja ya Tok apa enggak ada yang stay gitu kan jadi instable ya kasihan juga sih ya ya maksudnya gua nggak perlu kasihanin lah kalau nih gua ngomong gini kita masuk YouTube dia bilang gini ngapain tuh si perang hasilin gue lu kasihan tuh lu rakyat miskin lu kerja lu kemudian duit rakyat miskin gua cuy tadi kalau ngomong begini ya kan begitu kan nah sekarang ini sekarang si Fitri kan kemarin ngebalas-balas yang di mobil itu dia ngomong ini apa kalau anak kurang salah denger dia ngomongin apa Yuka yang dia mobil kan dia ada mobil lu taruh di video nah itu gua rada-rada putus-putus gua ngelag itu lu lu tunjukin apa dia ngomong apa dia bilang kalau aku tuh apa Sampah bukan levelnya dia aku nggak mau nggak mau apa membuang-buang waktu aku kayak gitu terus ujung-ujungnya aku nggak mau ngelaporin Yoke buat apa banyak-banyakin tuh laporannya polisi kayaknya begitu oh dia sebut nama lu juga Yoke PSK USA pernah disebut nama aku ada-ada yang sebut tapi nggak di video itu tapi dia pernah WA aku dia udah pernah WA aku kapan WA ke temen aku dia bilang aku tuh nggak aku tuh aku bacain aja lah ya aku lupa itunya salah kata lagi pokoknya intinya aku tuh nggak marah sama Yoke aku tuh malah bersyukur apa apa aku harus aku tahu harus gimana sama orang tua aku katanya begitu Kak ini nih aku kasih lihat ya dari Kak Fitri Fitri Kak Fitri seperti aku bilang justru aku harus berterima kasih sama Yoke karena karena dia aku punya sikap terhadap semua orang yang harus aku perjuangkan ibu aku anak tiri aku sudah aku ikhlaskan dan bukan prioritas hidup semoga semua bisa ada hikmahnya yang harus pastikan harus pastikan dulu apakah energi yang dibuang untuk membuat orang yang kita benci benar-benar buat kita mereka marah atau sebaliknya kalau aku jujur aku tuh bahagia ini bahagia sekali dengan apapun huru-hara yang geng sampah lakukan tidak ada sedikitpun aku marah Fitri tuh jadi dia emang emang nggak nggak mau hidup sama ibunya nggak mau nggak mau juga nolongin anak tirinya dia suka dia happy mungkin karena persyukiran iya itu karena karena dukunnya bilang kalau misalnya kamu mau kaya kamu nggak bisa satu rumah sama ibumu dan kamu tidak bisa apa mengasih makan ibumu dari titulah rezeki lu kalau ibu lu sengsara lu bakal kaya oh iya persugihannya parah itu karena kan rasa sakitnya hati dia kan ke ibunya kalau dia mau kaya lu harus apa harus menyiksa ibu lu nah itu yang dia lakukan ini kalau anaknya ibunya meninggal berarti udah persugihannya udah mati iya kalau anak ibunya meninggal persugihannya nih Kak secara logika ibunya hampir mau mati ring dia udah punya ring 7 di jantungnya yang bayar Fitri Tunggu segen ibunya udah mau mampus tapi karena si Fitri nggak mau dia mampus ibunya mampus meninggal dipasangin ring udah 7 biar hidup terus benerlah persugihan lah karena kalau anaknya ibunya meninggal itunya stop iya itu kalau persugian-persugian gitu tuh harus dikasih ini minyak babi loh minyak babi mah enak buat nasi goreng ada ada aja dari masuk minyak babi enco ini kan babi kan haram bener juga iya gua menata tau gak syarat-syaratnya persugihan ada minyak babi lah segala gua bilang gua kasih tau kalau orang yang kena pelet kena apa apapun kalau ada yang kita kasih minyak babi atau dia orang yang kena pelet kita kasih makan minyak babi itu kalinya hilang gitu gitu jadi memirita besok besok gua cekokin minyak babi bukan memiritanya Fitri nya Fitri nya Fitri nya itu kan Cina ya dia Kristen kan si Fitri itu ya makan babi lah dia ya enggak muslim 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 oh muslim itu dia katanya orang Ambon bener itu dia Ambon enggak enggak makanya gak ada orang Ambon kayak sejahat itu deh mukanya ular dalam kabur gak ular gua Ambon Maslim dia tuh apa lupa gua dari Mamirita itu Subang apa papahnya terus yang dari itu sahuteru kakeknya sahuteru itu marga apa sih lupa gue sahuteru sih emang orang-orang timur ya tunggu di sahuteru ya sahuteru sahuteru marga apa coba buka komennya dong netizen biar bantu oh iya bener ah sahuteru marga sahuteru ada 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 Kak Uzi adiknya Kak Uzi halo oh adiknya iya halo Kak Uzi ih gue jadi enak ngomongin infonya enggak apa-apa Kak Uzi si si Mami itu orang apa orang Subang terus si almarhum bapaknya Fitri Bapak Rudi dari mana nih amon iya bener ambon mavera ini orangnya asik nih asik dong aku iya jadi yang ambon itu mamanya mamanya Fitri Subang ini Mamirita dari Subang iya iya terus bapaknya Fitri yang ambon kakeknya Fitri kakeknya Fitri iya iya kalau kakeknya Fitri berarti gimana ya kalau kakeknya Fitri berarti kakek itu punya anak perempuan apa anak laki gak tau nih warnanya soalnya aku gak mau speak up kalau misalnya gak bener kan mumpung ada sikap kujinya disini jangan ini masuk youtube juga orang-orang dapet ya mak lo yuka udah pokoknya yang botos semua kalau kita ngobrol mak lu jangan ngomak ulan aja mak semua nonton gak punya ya yuka nonton lo gue nonton dia seru lo sumpah lo Mbak Vera gak nanya aku orang mana orang hari lo terus Mami Rita sekarang masih jualan kue kak enggak jualan kue enggak oh udah enggak kerja apa deh sekarang umur 70 masih langsung kerja sih tapi kan anak-anaknya sekarang udah lumayan ya ada usaha iya usaha jadi Mami Ritanya istirahat lah nikmatin lah ya kan nanti ini udah pasang 7 ring tahun depan mau masuk 7-1 pasang lagi 10 ring enjong amit-amit jangan lah kak mahal orang udah 7 ring tapi kenapa dipasanginnya sama si Fitri ya iya logika gak gak iya gak masuk logika eh masuk logikanya kenapa dipasangin dia gak mau ngasih makan gak mau ngasih makan gak mau ngasih tempat mau kaunya uangnya dia this money is for me that is for me and my husband my family not yours tiba-tiba orang tua meninggal dibilang sama rumah sakit gitu kan oh ini ibunya harus dipasang ring jantung waduh yaudah dipasang dokter berapa dokter gitu kali ya ratusan juta loh ya itu satu ring aja mahal loh itu 7 ring loh itu ada kawzinnya karena sakit gara-gara Fitri oh iya Kak Uzi ya sakit bukan karena karena sakit hati atau kena mental kan enggak ya sakit hati emang karena didurkunin gitu ya Kak Uzi ya Kak Uzi sorry kok jadi Uzi Kak Uzi ya kayaknya ini mudah dari kamera Uzi aja makanya Uzi oh tuan gue ya iya ya Uzi kalau itu sakit apa karena bener eh yang persugihan kasihan lu maminya kalau aneh kenak-kenak karena persugihan itu dikasih banyak-banyakin doa biar persugihan itu oh tiga ring tiga ring sorry Uzi kira-kira tujuri banyak amat gitu ya oh iya tiga ring ya itu paling banyak kalau-kalau itu tiga ring itu si Fitri bener yang ngasih gitu ya ini karena emak gue biar hidup gitu gue kasih gitu ya mami sehat makan duit halal amin makasih Uzi emang bener lagi juga kan kalau anaknya makan uang harem kan si Fitri gak bakal ngasih juga ya kan tapi kalau ring bakal dibayar ya kan banyak amat ya gue kan lupa lupa ya lupa gue nge-nge-nge lagi 7 7 ya komen juga ya aja ya ampun naikin makver Kak Uzi kalau dia mau ya kalau Kak Uzi kalau si Uzi mau tapi disini gak ada gak ada request dari si Uzi salam kenal Uzi ya buat kamu salam buat maminya juga biar gak butuh duit Fitri gak halal biarin gak butuh duit Fitri gak hal ya iyalah orang duit persugihan lu sekarang Uzi lu percaya itu kakak lu itu persugihan gue tanya deh masa dari cerita-cerita yang gue denger ini kayaknya uang-uang persugihan ya buktinya kan kakak kakak kamu meninggal kalau kakak lu gimana tuh siapa Uzi persugihan itu lu naik aja deh terus profil lu matiin iya ya dia takut ya jangan juga enggak gak takut cuman dia udah malem jadi udah lupa udah punya anak anak dia punya anak kan Uzi lu punya anak punya empat oh punya asam kayak gue dong oh gue follow ah ya gak bisa di follow dia oh gitu kalau gak bisa di follow ya yang ngomong kakak adeknya sendiri sama mantannya tuh oh kakak adek sama mantannya terus lu gak kalau anehnya orang mempersugihan itu kan persugihan harus dilawan dengan persugihan gak bisa gitu apa yang mau disugihin babi ya kali aja anak-anaknya dia coy jangan lah kita juga jangan gitu lah kak ya enggak lah sekarang gini loh si Viti mempersugihan buat ke anaknya ya kan ke emaknya loh itu emak loh emak kandung yang 11 bulan di dalam perut ya kan itu itu terus kalau anak maksudnya gue persugihan sama persugihan kan bisa tuh apa kalau anehnya kita percaya keagamaan ya dipercaya bisa disebaskan persugiannya itu bisa dilawan seperti entah dengan do'an entah dengan apa kan bisa ya kan entah dengan puasa kita mandor aja selesai ya kan bukan kontraktor ya kontraktor daripada main persugihan lebih main ewong ewong persugihan noprok nolot persugihannya enggak mempan oh persuguh persugiannya dia enggak mempan dan sekarang gue tanya Uzi, kan istilahnya kan lu udah gak mau dikenal sama dia itu kalau anaknya lu ngeliat Fitri tiba-tiba turun down apalagi ini minggu depan kan dia masuk pengadilan kan ketak-ketir-ketak-ketir biar gimana juga anaknya dia itu kan ponakan lu, itu kalau anaknya dia terbukti untuk berapa tahun kemudiannya dia gak punya apa-apa ya Uzi ya, lu bakal mau bantu untuk kakak lu gak tuh Uzi Udah pernah dibantu juga apa panjang pertanyaan gue buat si Uzi gue sih gak ada masalah sih sama dia oh lu gak ada masalah ya sama dia ya oh iya bagus sih kalau lu gak ada masalah cuma kalau anaknya emak lu dikitin maksudnya lu gak marah kira-kira si FS ngedukun dimana iya ya itu pertanyaannya yang bagus tanya iya, beliak ini Uzi sama Fitri kan dia ada kakak kandung kan ya satu ibu beda bapak oh satu ibu beda bapak berarti si Uzi gak tau dong ya dukunnya Fitri dimana apa apa mbak bapak tirinya Fitri dulu oke ini dibilang apa tuh kalau Fitri gue gak bantu kalau anaknya ada Tuhan iya bener iya bener jangan orang tua kita orang tua kita ada di Zolomin jangan kalau anak iya bener by the way dia nyari dukun dimana dari OX bukan dari Orange dari Sopi dari Sopi Ujung-ujungnya pakai baju gue baju Sopi nanti aja liat mana gue tau nanya-nanya kakak gue dukun maaf ya kan kudu nanya ya kan gue gak tau kan sekarang ini kan di Instagram ini kan lagi viral-viralnya tuh yaitu Yuka lu ke Youtube semuanya serba Yuka gue daripada ngedengerin dari semua geng botol karena gue kan kenal Yuka juga kan dari bagian geng botol ngapain gue tanya iya si A ngomong begini si D ngomong begini lah orangnya ada disini langsung aja gue nanya iya kan lebih enak gitu loh nah tapi itu Yuka ngomong-ngomong umurnya Fitri berapa sekarang 50 baru baru itu pas 50 ya kalau si Yayan itu siapa si Cenceng aku gak tau kata mantan suami di Batam dukunnya sama Sukabumi tanya Arafah yang pernah diajak ke dekongnya cus nanti gue ke Indonesia ketemu Arafah nanti gue ke Indonesia gue ketemu Arafah OZ E UZ Arafah itu ada di mana di Indonesia bingung maaf era mau ngajak dia ke dekongnya pisau sama gue akomodasi sama gue Batam padahal itu Batam tempat gue dululah masih muda loh Yuka kalau UZ pernah kalau UZ anak ke Batam itu diskotik paling terbesar namanya Ozone dekat Puja Sera itu Puja Sera Batam itu gue dulu disitu nongkrong karena gue kan kerja di kapal pesiar Singapura gue bisa lihat maaf era suka masak nih hari ini maaf lagi masak apa pepe kau gue masak gue bikin nasi goreng cari dukung biar keong-reong ya kalau keong-reong sih enggak enggak perlulah keong-reong gitu kan tapi kalau dukunya satu yang dari Batam yang satu suka bumi itu benar-benar gila itu benar-benar lu mau tumbalin siapa maaf era gue tumbalin dia lah sama-sama ambon kan masih ada darah ambon terus gue bilang gue mau tumbalin yang ada darah-darah ambon jadi iya lah gue ambil mukanya ATV-nya nih gue tumbal balik nanti diserang nanti kak vera diserang fitri loh siapa yang lagi enggak mungkin dia nyerang gue mau tumbalin juga enggak bisa gue akan makan babi gue akan makan babi makanya gue tumbalin jangan makan babi tapi memang benar loh Yuka kalau di ambon itu kalau aneh kita ada seperti takut kita di pelet atau diguna-guna kita itu sebulan atis harus makan babi benar-benar Yuka terus kalau sananya kalau anak kita nih takut nih kayak lu dia lu main ke rumah gue terus tuh pelakor pelaku laki gue ya sebenarnya lu suka sama laki gue laki gue suka sama lu langsung tuh makanan lu entah kopi entah apa itu gue kasih babi minyak babi sedikit aja ilang beneran Yuka lo ini ilang take o take gak sih teman-teman kalau ya ada kayak si babi minyak babi beneran orang yang kalau nanya ke rumah gue gue tuh selalu ada minyak babi loh kalau minyaknya ada gue warni-warni sedikit nih parah nih suka gue bikin kopi atau sarapan minyak babi ada citlik aja ada emang harus banget minyak babi gak bisa minyak papi gitu kak enggak babi kan babi kan daging haram yang tidak direstri sama Tuhan yang dijijikan sama Tuhan jadi semuanya tuh jaman-jaman Herodes dulu kalau ada apa-apa tuh kan ada yang kesurupan kan diambil didoain dilariinnya kan ke babi itu kesurupan-kesurupan setan-setannya makanya kalau besok-besok kamu juga kalau nenek lu mau ada tamu lu mau itu kalau nenek dia dikit gitu ya gak hasil-hasil dingin dikit gitu ya seri gue mau kasih tau kalau mau ngerti kalau dia tidur tidur nih laki kalau dia tidur kan kalau laki tidur kan dia kan dari atap belut nah lu deketin lu hirup iya orang dikasih tau ini amban-amban lu hirup udaranya mulut i love you i love you makanya kalau dia lagi tidur terlelap lu hirup udaranya dia itu soulnya itu soul i love you i love you beneran kayaknya dukunnya mavera sekarang mavera jadi dukun itu dukun orang-orang ampun memang pernah ngomong gitu gue sih gue contohin pernah sih gue contohin gue contohin sama gadun gue gadun gue eh sampai sekarang 13 tahun gue ditinggalin dia telepon gue lu gila kan 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 anak itu gadun punya perusahaan besar lu serius tiba-tiba dia cari-cari gue dia telepon gue siang-siang pede banget ada si roger ada anak-anak gue disini telepon beneran itu karena gue ditinak si gadun itu lagi pas dia tidur kan gue begini anjir waktu itu kan gue janda gue butuh laki yang duitnya banyak buat anak-anak gue sekolah dia lagi tidur gue ingat gue ngomong begitu omah gue albarung ya mukanya kalau aneh tidur ngomong gue ingat banget dia tidurnya gue hirup jadi kita hirup kita telan beneran sumpah bukan kita yang alopi jadinya bukan gue bilang ke dia kan di hirup sama dia anafi alopi gue minta lu sampai sekarang lu gila lu 13 tahun menggilang tiba-tiba minta gue balik ii alamat si roger tau kan akhirnya bisa gue praktekin sama laki gue mah ii kalau lu udah nikam gak bisa kecuali kalau lagi mau nyari-nyari pacar baru bisa gak lu udah nikam tidur nafes sama nafes gak beradu itu gak bagus nampak lu duit yang laki nampak lu capek penjang nampak makan gak bisa tinggal bareng lu baru mau ngambil hatinya baru bisa lu hirup lu telan temong-temong ya ma tamu-tamu ya yang cakep-cakep ya nanti ya semuanya 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 oke buat semuanya terima kasih tunggu dulu satu lagi yuk gak ada niat mau maksudnya nyerang si fitri lewat sama sini kita itu nanti senjata terakhirlah kak tunggulah pasti ke situ ya pasti ke situ karena masalahnya kan lu emang gak ada masalah sama sini kita kan karena sebenarnya yang masalah apa yang istrinya lipcik yang beauty-butik kayak gitu kan kalau emang 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 bisnis itu kan up and down ya kan cuman lagi pas di masa lu udah gak diminta uang ini-ini si fitri yang maju akhirnya kan disitu kan bener sebenarnya bener udah lah oke terima kasih buat kan yuka bye 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 sayang